Intro Ya, halo Amitoklovers, jadi saat ini saya sedang berada di Pulau Bali dan sedang mengunjungi restoran Talaga Sampiran Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Intro Talaga Sampiran yang berada di Kodera Kuta ini baru saja buka di awal Desember lalu Nah, seperti apa sih bentuk dan juga layout dari restoran ini? Ayo kita lihat di dalam Jadi kita nih sama pemirsa MBTK TV mungkin penasaran Pak, ini kan kalau misalnya baru buka ya Pak ya? Nah, kita ini baru buka unit operasional dari tanggal 6 Desember Bapak, jadi masih fresh banget Intro Jadi konsep Talaga Sampiran kita dari awal itu adalah membawa suasana oasis ke daerah perkotaan Itu konsep yang kita bawa dari existing-existing sebelumnya Dan lalu kita di Bali ini juga sama mempertahankan konsep itu Makanya kita selalu ada yang namanya danau di dalam yang disekelilingi oleh saung-saung Dan kita juga berasal dari nama kita, Talaga Sampiran itu ada arti sendiri Bapak Oke, apa itu nama itu Bapak? Nah, jadi Talaga Sampiran itu berasal dari bahasa Sunda Jadi Talaga itu artinya danau, nah Sampiran artinya di tepi sesuatu Oke Jadi Talaga Sampiran jika digabungin itu artinya di tepi danau Pak, atau mungkin ingin kita sembah di jalan Bapak? Boleh, kita lihat sambil lihat ya Pak ya Boleh? Oke Jadi kita saungnya itu ada dua jenis Kita ada saung yang besar sama saung yang kecil Oke, berarti kapasitasnya beda-beda ya Pak ya? Betul, kalau yang kecil itu dia buat 8 milah orang dewasa Kalau yang besar itu bisa buat misalnya Bapak ingin agak meeting keluarga Ada arisan mungkin, itu bisa membuat 18 orang dewasa Lumayan banyak ya Pak ya? Ini yang kecil kita ada 15 saung Oh, 15 saung ya Betul Kalau yang besar, yang mungkin nanti kita akan lewati itu ada 4 Oke, yang jumlah nanti 18 itu ya Pak ya? Betul Dan di setiap saung kita itu juga ada free pakan ikan Jadi sembari menunggu makanan, apabila untuk aktivitas anak-anak mungkin Itu bisa sembari memberi makan ikan itu free dari kita Komplimennya disini ya Pak ya? Betul Oh, buat anak-anak ya? Sama setelah kita ini yang unik, yang dari beberapa cabang kayaknya selalu ada kandang burung ya Pak selalu disini Pak? Betul Pak Saya perhatikan kayak gitu ya Pak ya? Itu buat menambah nuansa saja Oh Nambah nuansanya agar kicauan burungnya alami Iya nih, ada gemercik air, ada suara burung, kayaknya lu bener alami ya Pak ya? Betul Jadi, kalau di saung-saung ini, itu dia mungkin ada beberapa orang yang ngeriskan Oh, Bapak mungkin lutut saya nggak bisa menengkuk mungkin Kita semua saung ini ada rongga bawah kakinya Kita juga nanti akan sebentar lagi sampai kepada ruang main dining kita, Bapak Oke, main dining Main dining kita itu Hah? Kenapa itu Pak? Kita ada yang outdoor, Bapak Yang outdoor ini ada dua Oh, oke Ini kapasitas untuk 50 orang Yang sekarang di depan kita ini Adalah main dining outdoor yang pertama Ini ya, ini buat 50 orang nih Jadi, kalau mungkin ada beberapa yang tamu yang memang mau bikin konsepnya Gathering yang dalam kompaksitas 50 orang, di sini bisa ya Pak ya? Betul, Bapak, bisa Oke, oke, oke Desainnya juga bagus sih Pak ya? Oh, iya Bapak Benar, desainnya bagus dan juga memang semi outdoor ya Pak ya? Karena kan mungkin Bali terkenal dengan udaranya yang segar Udaranya yang minim banget polusinya Jadi, designer-designer kita juga memikirkan Oh, kita bikin saja semi outdoor Memanfaatkan udara sekitar Kita itu rame itu lebih kepada jam 6 kata semua Oh, memang waktunya jam makan malam ya Pak ya? Ya, benar, jam makan malam ketika Bali mungkin sudah hidup mungkin Nah, itu baru kita mulai rame nya Pak, mungkin Bapak Kalau di siang-siang itu kami kebanyakan seperti tamu-tamu keluarga kecil Atau biasa tamu kantoran Nah, untuk saat ini Bapak, kami belum ada minimum order Oh, jadi bisa aja ya? Setahu kembangan aja boleh ya? Yes, betul Jadi, misalnya kurang nyaman merasa kurang nyaman Atau merasa kesembitan di saung kecil Itu kami saat ini masih bebas untuk berpindah ke saung yang besar Oh, karena begitu terkait tadi masih baru masa launching ya Pak ya? Ini sebagai bagian dari promo berarti ya Pak ya? Betul, betul sekali Bapak Kalau ini Bapak, ini ruangan main dining outdoor yang kedua Oh, ini Jadi, untuk muat bisa 60 orang Oh, lebih besar dari yang tadi ya Pak ya? Ya, sedikit lebih besar dari yang tadi Namun untuk konsepnya juga masih sama Semi-outdoor Lalu dengan barisan-barisan sofa yang panjang untuk sharing Perbedaan di situ Bapak Jadi, di sini itu ada sofa yang panjang Oke, ini salah satunya Pak ya Oke, Pak Atoni Berarti ini salah satu ruang dining yang memang terbuka Dan memang untuk kapasitas 60 orang ya Pak ya Betul, Bapak Cuma dari tadi saya lihat ya Pak Mulai dari yang saung kecil Saung besar Sampai tadi juga ada yang ruang dining Itu semua desain joknya beda-beda ya Pak ya? Jadi, untuk pemilihan bahan-bahan warnanya kita itu Itu kita akan menyesuaikan dengan palet warna Jadi, konsep kita itu mengajar konsep tradisional seperti di kampung Jadi, warnanya mungkin kita harus lebih ke yang Kalau tidak yang hangat Kita yang ke pastel Yang ke arah warna elegan Oh, gitu ya Makanya di sini ada beberapa warna netral Dan memang warna-warna nuansanya Luansa alam ya Pak ya? Betul, Bapak Oke, sebenarnya ini ya Ini warnanya setengah masuk nih Pak Dengan warna batu tempel ini Pak ya? Betul, Bapak Jadi, ibaratnya dia agar serasi dengan Dekorasi batu-batu kita di belakang Iya, iya Dengan warna abu-abu Kalau untuk kuliternya sendiri Untuk di Saung Dan untuk di Telaga Sampiran Bali ini kita Kita memakai kayu asil dari Bali Kayu terambesi Bantalnya ini Ini kita memakai Karena kita itu sudah berlangganan kepada MBTEC Semenjak unit kita yang ada di Bekasi Itu atasan kami juga puas Tadak kualitasnya Akhirnya mulai dari outlet tersebut Itu sudah jadi standar baik kita Untuk pakai MBTEC Oke Jadi makanya mungkin Kalau ketika di Bekasi Atau mungkin di outlet Menteng Itu hanya memakai Mungkin di satu ruang tertentu saja Pakai pelapis ini Tapi kalau di Telaga Sampiran Bali ini Kita komit untuk memakai Semua pelapis yang sintetis Itu memakai MBTEC semua Jadi selain MBTEC itu sudah menjadi standar perusahaan kita Itu kedua juga karena kita semi outdoor Jadi kita membutuhkan bahan yang minim mentawatan Dan juga awet dan kuat terhadap paparan lingkungan luar Jadi mungkin karena desain kita melibatkan banyak skylight Jadi kan otomatis sering terpapar matahari bawahnya Jadi kita membutuhkan bahan yang memang memenuhi standar tersebut Dan kita selalu beralih kepada MBTEC Salah satu pengalaman baik kita Kepada MBTEC Karena selama 8 tahun tersebut Itu belum ada yang namanya maintenance Yang harus masuk ke unit Bintaro Berarti bahan itu masih bertahan hingga 8 tahun Sangat merekomendasikan produk MBTEC Karena sejauh ini Dari segi pelayanan Dari segi kecepatan produk Dan juga dari segi kualitas produk Itu benar-benar Kalau saya bisa ngasih bintang 6 dari 5 Saya kasih bintang 6 ke bapak Makanya kita juga Kita puas banget Sama produk-produk MBTEC Makanya hingga sekarang kita Hampir semua Malah semua Semua eksterior furniture Yang memakai bahan kan itu Semua pakai MBTEC Oke ada ruangan apa lagi pak? Mungkin itu lebih tertutup bisa kita lihat pak? Boleh bapak di ruangan AC Ruangan AC itu ruangan AC buat VIP atau gimana pak? Yes kita itu menyebutnya ruangan AC atau mungkin ruangan VIP juga Itu kapasitasnya untuk nanti untuk 66 orang bapak? 66 orang Yes Wah ini Lumayan gede apa pintunya pak ya? Betul bapak Ini semua memakai slab kayu terambusi Wah Terambusi ini salah satu kayu yang terkuat juga ya pak Indonesia pak ya? Bener bapak Asli bali semua Oke Nah disini berarti Salah satu ruangan VIP yang ada di Telaga Sangkiren berarti ya pak ya? Lalu komplit dengan 3 unit AC Jadi sudah pasti adem Lalu kita ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti sound system tanam Lalu kita juga menyediakan screen dan proyektor serta mic dan tanpa extra charge Oh disini semua berarti betul masber asal itu berarti ya? Yes betul sekali pak Oke nah ini salah satu yang beda lagi nih pak Tadi di luar desain kursi beda Ini kursi lagi beda lagi ya pak ya? Nah mungkin kalau di luar itu kan kita Kursinya kelihatan lebih ringan Karena kan dia lebih ke outdoor Lalu kalau disini Itu kita lebih kepada kursi tipe yang leisure Oh santai juga ya Lebih santai ya Yes lebih santai Untuk bisa sandaran juga ya pak Dipikin sandarannya juga dibikin lebih nyaman ya pak ya? Betul bapak Nah untuk bahannya sendiri kita sama memakai alih berbesi Dan untuk lapisan sendiri itu kita juga tetap konsisten pakai sintetis MBTEC Oke warna-warnanya dipilih juga sangat kontras ya pak Ada warna-warna kayu Tapi ketemui sama warna-warna lebih soft kayak gini ya pak ya? Betul bapak Jadi palet warnanya kita lebih memilih kepada warna alami Warna alami tap namun hangat Oke tetap hangat berarti ya? Yes Kayaknya yang bikin pengunjung disini jadi lebih betah jadi ya pak ya? Betul bapak Oke pak mungkin bisa dicatakan promo-promo lain yang sedang dikeluarkan oleh Telaga Sampiren buat pengunjung Jadi promo kita yang berjalan di Telaga Sampiren dari hari ini dan seterusnya itu kita ada promo ulang tahun Jadi promo ulang tahun itu misalnya bapak berulang tahun dari H plus 5 dan H minus 5 ulang tahun bapak itu berhak dapat cashback 30% Mendalai untuk voucher Itu bisa digunakan untuk kunjungan berikutnya pak ya? Betul untuk kunjungan berikutnya Lalu kita juga menyediakan ada tim surprise juga dari kami free of charge juga Lalu kita juga ada free dessert bapak untuk bapak Jadi kalau di tempat lain mungkin pas lagi momen ulang tahunnya kalau ini H plus 5 dan H minus 5 masih bisa dirayakan disini ya pak ya? Yes betul sekali bapak Oke Kita lebih ke para komitmen sih bapak Jadi kan kita adalah bisa dibilang restaurant Sunda yang lebih higher end ya Jadi kita berkomitmen bahwa makanan yang tersaji apabila sudah melewat 30 menit mau berapa pun jumlahnya itu, itu akan kami keluarkan dari bil Oke Jadi kan bentuk komitmen kami untuk kepuasan pelanggan dan juga untuk menjaga integritas kita sebagai telaga sampiran Karena ini sudah berjalan di semua unit pak pak Oke jadi promo ini jumlah itu memang buat di semua unit telaga sampiran ya pak ya? Betul, betul Oke, fasilitas lain pak? Kita punya fasilitas jatuh pengembangan Karena posisi kita yang hanya berjarak 5 menit dari murahnya itu Kita ingin menegangkan poin kalau kita menjadi destinasi pertama dan destinasi terakhir Jadi wisatawan yang datang ke Bali Menu apa saja sih pak yang menjadi andalan dari telaga sampiran sendiri pak? Oh boleh bapak, jadi kita menu andalan kita ini adalah Karena kita lebih spesialisasi pada gathering keluarga atau meeting Kita ada menu per paket 10 orang pak Oke Kita itu ada tiga tipe Kita itu ada paket sampiran, ada sangkuran, dan paket banten Kita itu ketiga paket itu berputar kepada andalan kita ikan gurame kita bapak Oke, jadi gurame itu memang benar andalan dari targa sampiran ya pak ya? Iya betul Ya patut dicoba dong Boleh bapak, boleh boleh Iya dan mungkin untuk pemirsa MBTEC itu jika ingin mengetahui lebih jauh tentang telaga sampiran Atau ingin melihat-lihat atau sekedar ingin mengkepoin sosmednya Kita juga ada di instagram atelagasampiran dan juga ada di tiktok dengan nama yang serupa atelagasampiran Oke terima kasih banyak pak Tony, sampai ketemu di sebatangan lainnya Sampai jumpa bapak, saya tunggu kunjungannya kembali bapak Iya, oke terima kasih Tadi bicara saya dengan Pak Tony, perwakilnya dari telaga sampiran di Pulau Bali Kita sekarang mau pesen-pesen dulu ya pak ya Iya pak pak Oke sampai ketemu di lain waktu Sampai jumpa